Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masukin lagi pembahasan mengenai silapus mata kuliah simpakar eh ya seperti yang terlihat tadi kita yang video sebelumnya sudah kita bahas tentang silapus untuk ekspertisen ini kita bahas nah silapus tentang fasilogic ya jadi ini fasilogic fasilogic ini kalau anda lihat namanya diperkenalkan kurang lebih kita samar fasilogic ini informasi AI yang biasanya digunakan untuk arah satu sistem yang tidak membutuhkan ke akurasi tinggi atau mungkin memang pendekatannya sangat sulit untuk mendekati menggunakan akurasi yang tinggi tapi lebih kepada arah signifikan atau apa nanya keberartian nah kasus-kasus yang di fasilogic seperti misalnya pendingin ruangan yang bisa diatur dengan cukup menyebutkan misalnya ruangan ini kurang dingin kalau dinginkan definisi dingin itu sendiri kan bisa berbeda-beda untuk setiap orang bisa satu orang mengatakan dingin itu 18 derajat dingin itu 20 derajat dingin itu 15 derajat berbeda-beda setiap orang nah fasilogic bisa mengaudir kasus dingin yang berbeda-beda tersebut jadi bisa relatif tersesuai dengan kebutuhan orang tersebut nah dalam masalah fasilogic ini sudah dari reaksi seratusnya ini disini nanti kami kita bahas tentang berasal-berasal berataan fungsi aktivasi di fungsi aktivasi nanti kita belajar operator BZD kemudian operator BZD nanti berimutasi ke metode pagi infelensi nanti ada metode Andami Sukamoto Oh maaf yang metode yang tetap ini metode tahni setelah nanti kita membahas tentang fasilogic ini berikutnya kita bahas tentang neural network atau sering populer dengan nama artificial neural network jadi sistem saja ke dasar yang bisa dilatih nah untuk saat ini ini adalah satu metode yang sangat populer karena AI yang disini berbeda dengan AI yang di fasilogic ataupun di sistem bakar dimana kalau AI di sistem bakar kita harus melakukan programming dan kita harus bisa menemukan bentuk pengetahuan harus dalam bentuk pengetahuan yang nanti kita transit dalam bentuk algoritma kalau di fasilogic kita mencoba mencari kurang lebih pendekatan yang paling tepat pendekatan yang paling tepat adalah misalnya keberertian yang paling tepat dan kalau di neural network adalah kita tidak mengajarkan sistem tapi sistem yang nanti seolah-olah bisa belajar sendiri disesuaikan dengan kebutuhan kasus kesehatan yang memang mau diselesaikan nah ini kurang lebih materi-materi AI yang kita akan bahas di mesen ini oke demikian kita lanjutkan video berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih